Ya, Assalamualaikum guys, balik lagi dengan Jaki dan pada video kali ini kita bahas WUD ya guys WUD, ini adalah PT Integra Indo Kabinet Gue pernah punya sahamnya sekitar 3-4 bulan yang lalu dan gue cut loss guys di saham ini karena gue udah mulai melihat banyak berita mengenai inflasi terutama di Amerika Nah, ada hubungannya nggak? Nah, kita bahas guys ya Jadi si WUD ini adalah perusahaan kayu yang melakukan banyak ekspor ke luar negeri terutama ke pasar US atau pasar Amerika Serikat Kalau misalkan lu lihat di laporan keuangannya untuk ekspornya sendiri, WUD ini mendominasi guys dia sebesar 2 triliunan ya Jadi untuk penjualan, penjualan si WUD ini sendiri jadi dia kan punya banyak anak perusahaan guys ya si WUD ini kemudian untuk penjualan bersihnya sendiri itu 3,8 triliun sampai di kuartal 3 2022 penjualan bersihnya hanya saja bebannya itu 2,5 triliun sendiri dan penjualan yang cukup paling banyak adalah penjualan ekspor ekspornya itu sendiri untuk building komponennya itu 2,4 triliun guys jadi dia cukup gede dari 3,8 triliun penjualan untuk ekspor manufaktur building komponen itu 2,4 triliun sendiri sisanya ada setup, knockdown, dan sebagainya di lokal sendiri untuk building komponen cuma 35 miliar jadi banyak ekspornya daripada di lokalnya tapi walaupun gue kaplos gue suka saham ini jadi gue tadi kan info bahwa gue kaplos ya guys dan gue mengalihkan dananya ke saham yang lain dan Alhamdulillah sudah untung lagi, sudah ketutup tapi di WUD ini gue berencana masuk lagi seolah gue berencana masuk lagi karena gue melihat perusahaan ini bagus kita bahas kenapa perusahaan ini bagus ya guys dari laporan keuangan sejak tahun 2018 ekuitasnya bertumbuh ini yang gue suka salah satunya yang kedua valuasinya masih murah dengan PBV di bawah satu ini satu lagi termasuk saham kriteria gue ketiga dia membagikan dividen nah sekarang tantangannya WUD apa? kenapa sih WUD turun terus? justru kalau WUD turun terus gue sempat ngobrol dengan teman gue guys ya saham WUD ini berapa sih sekarang? PT WUD harganya itu kalau gue gak salah di 300 dan gue cut loss waktu itu di harga waktu 500 jadi kadang gitu guys ya cut loss itu merupakan salah satu keputusan yang tepat sebelum kita terjun lebih dalam nah si WUD ini udah di angka 384 perat per lembar karena kinerjanya buruk kenapa kinerjanya buruk? karena tantangan WUD itu mengingat dia adalah ekspor beberapa di antaranya adalah satu kondisi ekonomi di negara tujuan ekspor dua proses ekspor atau pengirimannya nah lu kalau melihat di laporan keuangannya bebannya si WUD itu sendiri beban untuk ekspor kurir pengirimannya nah si WUD ini sendiri kurirnya itu gede di 30 September 2022 kurir dan ekspor beban penjualannya itu adalah 468 miliar sendiri naik dibandingkan 30 September 2021 pada saat itu cuma 299 miliar artinya apa? nanti ketika biaya pengiriman sudah kembali normal bebannya bisa berkurang satu kemudian yang kedua kaitannya dengan inflasi tadi tujuannya WUD ini kan banyak di Amerika Serikat guys ya nah ketika si Amerika Serikat sedang mengalami gue punya saudara di Chicago di Chicago dia mengatakan bahwa dia kan tinggal di Chicago guys ya dan dia menginfokan bahwa memang sempat dalam beberapa hari kebelakang dalam beberapa minggu kebelakang itu harga bensin dan bahan bakar naik naiknya tinggi tapi sebenarnya untuk belanja orang-orang di area sana di US walaupun Chicago gak bisa dijadikan patokan untuk mengukur satu negara Amerika ya tapi paling gak ada sedikit gambaran bahwa sebenarnya belanja-belanja orang di supermarket di minimarket itu masih normal-normal aja artinya si US ini kan sempat inflasi kalau gue gak salah 9% kemudian The Fed narik dolar kan menaikkan suku bunga dan akhirnya inflasinya ada sedikit kabar baik turun ke 8% mudah-mudahan nanti turun terus mudah-mudahan nanti orang di US pada belanja ekonominya membaik orang udah gak pada ketakutan ekspornya meningkat kembali jadi memang kalau lu lihat di RTI IPS-nya si Wood di kuartal ketiga ini kecil kalau gue gak salah 0% tapi sebenarnya kalau lu lihat laporan keuangan di kuartal 2 dan kuartal 3 itu ada peningkatan peningkatannya cuma sedikit sehingga sedikitnya itu dibagi ke jumlah lembar saham yang ada dan akhirnya IPS-nya jadi 0 jadi sebenarnya guys Wood ini masih prospek karena sahamnya sendiri sudah turun jauh sudah diangkat 300 dan PBV-nya sudah murah tinggal menunggu kapan si Wood ini nanti dia ekonomi di negara tujuan yang membaik kemudian biaya pengirimannya murah jadi penjualannya meningkat bebannya berkurang tadi kita udah bahas untuk ekuitasnya naik coba lu lihat guys penjualan bersihnya juga meningkat walaupun yang paling tinggi di tahun 2021 itu kan penjualan bersih di tahun 2021 5,4 triliun guys pada saat 2021 laporan bersihnya 536 miliar makanya sahamut sempat tinggi di tahun 2021 atau bahkan beberapa bulan yang lalu itu udah sampai ke 500 kan guys tapi sebenarnya guys walaupun di tahun 2022 ini penjualannya menurun dibanding tahun 2021 tapi sebenarnya masih lebih baik daripada di tahun 2020 2019 dan 2018 guys kayak begitu gue melihatnya karena sahamnya sudah turun PBV-nya sudah murah valuasinya sudah murah ekuitasnya terus meningkat dari yang tadinya di tahun 2018 ekuitasnya cuma 2,4 triliun sampai jadi di tahun 2022 kuartal ketiga adalah 3,8 triliun guys naiknya tinggi kenapa? nah ada hubungannya sama dividen memang si Wood ini kalau lu lihat dividennya nggak terlalu gede biasa-biasa aja bahkan ada beberapa orang yang mengatakan dividen dari Wood itu sendiri pelit tapi nggak masalah dia membagikan dividen walaupun pelit ekuitasnya meningkat value-nya meningkat dan sekali lagi gue katakan Wood ini sebenarnya masih murah valuasinya bahkan temen gue ngomong sendiri gue masih berharap Wood ini di kuartal keempat EPS-nya kinerjanya masih buruk kalau masih buruk berarti sahamnya akan turun kembali ya entah bisa ke 350 bahkan bisa di 300 baru nanti di awal tahun 2022 belanja ketika Wood-nya sahamnya masih di bawah mulai belanja kembali jadi sebenarnya tantangan dari Wood ya itu aja kalau gue melihatnya guys inflasi kaitannya ekonomi di negara tujuan ekspor sama beban pengiriman beban beban penjualannya besar dan nanti ketika ekonomi di negara tujuan sudah membaik kemudian nanti ketika biaya pengiriman ekspor dan kurir sudah menurun kan sekarang udah banyak beritanya ya guys ya biaya pengiriman sudah mulai turun nah kinerjanya Wood ini bisa membaik kembali jadi gitu guys kalau gue melihatnya dan gue melihat bahwa Wood ini salah satu saham yang menarik dan gue pun berencana untuk masuk kembali ke Wood ini jadi piling itu sih guys dari laban bersihnya ini bagus yang tadinya cuman 239 miliar jadi 217 miliar dan yang perlu diketahui guys Wood di masa pandemi itu tidak rugi jadi karena pasarnya adalah ke US di tahun 2020 2021 kan dolar banyak dicetak orang banyak megang uang dikasih stimulus uangnya banyak masuk ke kripto banyak masuk ke saham sehingga saham valuasi di US itu gede-gede nah ketika si banyak uang orang-orang di US itu banyak uang mereka menurut pandangan gue ya ini mereka banyak melakukan belanja dan salah satunya ada peningkatan justru di masa pandemi itu sendiri nah karena si The Fed sudah menaikkan suku bunga sehingga inflasinya bisa turun yang sebelumnya tinggi orang jadi ngerem untuk belanjanya tapi nanti ke depannya menurut gue si Wood ini masih menarik selain sahamnya sudah turun dan dia berpotensi untuk naik kembali ya karena kenapa guys simple dilihatnya dari ekuitasnya aja ketika nanti ekuitas ini bertumbuh terus dalam jantung waktu yang lama dia jadi punya kemampuan untuk mencetak laba bersih makin tinggi dan yang perlu diketahui guys pasarnya US ini sebenarnya masih gede di US sendiri kontribusi Indonesia untuk mengimpor kayu ya furniture kayu dia cuma 5,1% jadi kontribusi Indonesia ke US itu cuma 5,1% dalam hal ekspor kayu nah masih kecil kan jadi ada peluang besar ya ntar bisa naik jadi 6%, 7% mudah-mudahan nah itu gue ngeliatnya seperti itu untuk gue sendiri jadi sebenarnya Wood ini masih menarik masih pantas untuk dipantau walaupun kinerjanya turun walaupun sahamnya turun justru lagi turun begini lu patut untuk memantau guys paling itu aja video dari gue guys ya mudah-mudahan video ini bermanfaat ini bukan ajakan jual atau beli mudah-mudahan lu sehat selalu dan kita bisa bertemu kembali di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati